Pantai Parangkusumo Pantai Parangkusumo merupakan pantai yang masih dalam kawasan Pantai Bantul, masih segaris dengan Pantai Parangkritis. Berbeda dengan pantai yang ada di Kabupaten Bantul, pantai ini terkenal dengan kemistikannya. Pantai ini berajarak sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai Parangkusumo berdampingan dengan Pantai Parangkritis dan Pantai Depok. Pantai ini memiliki ombak yang besar, karena letaknya yang berdekatan dengan samugerah Hindia. Kenapa Pantai Parangkusumo dikenal sebagai Pantai Mustis? Suasana sakra dan mustis semakin terasa ketika Anda melihat taburan bunga setaman dan serangkaian sesajen di batu cinta yang terletak di dalam Kuri Cekuri. Tempat di mana Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kibel bertemu untuk melakukan perjanjian. wilayah Hindia Perangkus relembang dari片an ini! Kauf benar-sel. Kedua se cr TRUE bertemu dengan pengalaman思 penatgیں. Kedua adalah yetulan pembinaanhi. Al-Fatih ini terbuka di Indonesia tidak keluar ini bemukai langsung.. rin myös terbiada memiliki kebutuhan memiliki. Dan li keumbuhan yang terribusi dengan merupakan Windows. Kalipan dengan perminta untuk minta itu. Pintai yakin semakin ter masa di compreh Options Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Kali ini kita berkunjung di salah satu pantai di Kabupaten Bantul, Yogyakarta Karena pantai ini terkenal misisnya Tempat ini adalah menjadi saksi pertemuan antara Penambahan Senopati dengan Bunda Ratu penguasa Laut Selatan Di tempat ini mereka berdua melakukan perjanjian yang sangat sakrat Perjanjian ini hingga saat ini sering dilakukan kegiatan seberi tua Pada hari-hari tertentu Pantai ini ramai biasanya itu pada malam Jumat Keliwon dan Selasa Keliwon Seperti itu Kita lihat Sekilas di depan kita ini Aura mistis dari pantai ini sangat besar sekali Sehingga kita masuk Ada semacam energi Yang mungkin Sangat besar sekali ya Rahayu Rahayu mbak Ini saya dari bumi Mau coba ingin Soan Kepada Alam semesta Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Yang berupa laut pantai selatan Di Kabupaten Yogyakarta ini Kami disini ingin mengucap doa Kepada leluhur Pada semua makhluk ciptaan Tuhan Bagaimana senantiasa diberikan Allah SWT Kesehatan Dan dijauhkan dari mara bahaya Kita ambil video ini pada saat sunset ya Kita lihat di barat ya Sunset yang begitu indah Yang nampak di depan kita teman-teman Yang dimana sunset itu Sangat indah sekali dilihat dari pantai ini Dan kita bergeser dari Parangkursomo ke arah timur ya Ini adalah bagian dari Parangkris yang bersebilan Suasana itu Sangat Lumayan ramai Namun Di tempat ini harus hati-hati Karena ombak ketakatan itu Besar ya Takutnya nanti para pengunjung di tempat ini Akan bergeser Akan kena imbas daripada ombak itu Teman-teman Di tempat ini Sering kali Orang yang menggunakan Tidak Sopan Dia mengurutkan Hal-hal yang tidak sopan di tempat ini Sering sekali Mendapati Hal-hal buruk ya Kadang kesurupan Di tempat ini Karena Dia menentang Apa Yang telah Dismakati Untuk selalu sopan Diberbankan Sesuai dengan Peraturannya Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Namun Banyak juga ya Masa warga yang berdatangan Di tempat ini Yang menentang hal itu Yang mungkin kurang percaya Namun Kejadian ini Sering terjadi Bunda ratu pitul Sering menampakkan diri Di area pantai selatan ini Dengan menggunakan Kereta gencana Teman-teman Subhanallah Kita lihat Selain keindahan Daripada Laut pantai selatan Yang membentang Hingga ke Wilayah Australia Di sini juga Nampak Aura mistis Sebuah kerajaan besar Kerajaan Laut selatan Yang begitu Menakjukan Teman-teman Yang Tidak nampak Oleh mata Dan kita lihat Teman-teman ya Kereta-kereta itu Telah datang Melewati Ombak sungai Di pantai Parang Kusumo ini Teman-teman ya Subhanallah Subhanallah Begitu Menakjubkan Saya merasakan Ada sebuah energi Besar Di tempat ini Saya kira Ini adalah energi Dari kerajaan Laut selatan Subhanallah Baringan dengan Ombak yang datang Di tempat ini Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Rahayu 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 Kita lihat Teman-teman Banyak sekali Makhluk-makhluk Kustral Di tempat ini ya Yang Hadir Selain Orang-orang Yang berkunjung Di tempat ini Makanya Jika datang Di tempat ini Jangan sampai Berkata-kata Yang tidak sopan Berpakaian Sesuai dengan Aturan Teman-teman ya Agar kita tidak Mendapatkan hal-hal Yang tidak diinginkan Teman-teman Subhanallah Ombak ini Semakin besar Menunjukkan Bahwa ada Energi besar Yang datang Di tempat ini Teman-teman ya Ya Kita lihat Ada anak-anak Tiga yang masih Yang ada di tempat itu Mau untuk Binggir Teman-teman Ombaknya Sudah terlalu besar Ya Nah tolong Ya Ini semua pada Berkumpul Mau Menginginkan Di tempat ini Karena Suasana Ombak Yang begitu Besar Ini teman-teman ya Subhanallah 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 Ya Kita melihat Ada Sebuah Energi Yang sangat Besar Kebaringan Dengan Datangnya Ombak Ya Kita lihat Ini teman-teman Subhanallah 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 Al-Fatihah 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 Dan semua mahluk Yang berada di tempat ini Al-Fatihah 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 Kita lihat Inilah Keindahan Daripada Pantai Barang Kusumo Pantai Barang Kretis Yang dimana Tempat ini Adalah Menjadi Sebuah Tempat Perjanjian Antara Panemban Senopati Dengan Bunda Ratu Kedul Jadi Antara Kerajaan Yogyakarta Dengan Kerajaan Laut Pantai Selatan Mengadakan Sebuah Perjanjian Yang Dirayakan Setiap Tahun Di tempat Ini Kamu Ucapkan Terima kasih Apabila ada Kesalahan Mohon maaf Salam Merayu Salam Budaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih